yo everyone we'll meet again masih review kali ini and oh ya welcome back on my watch YouTube channel as usual still with me Tio hmm kali ini gue mau review jam dari brand yang kalian udah udah pasti suka dan buat yang belum tahu sebetulnya ini adalah jam yang awalnya muncul pertama kali di kelasnya Oh ya kali ini gue nggak cuma review satu ya mau 6 sekaligus karena gua care banget sama kalian jadi 6 tungguin ya Apa itu stay tune Oke tadi gua bilang kan mau review nah brandnya ini kalian pasti udah tahu dan gua mau borongan kan tadi bilangnya ini yang pertama dulu ya gue buka jreng 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 langsung aja deh nah ini dia kalian uh kelihatan item merah pasti udah klasik nih langsung aja nggak pakai lama nah ini dia Casio G-Shock standard analog AW500e 1EDR ini mungkin buat kalian ada yang baru yang terlihat ini ada yang mungkin B aja alah cuman analog digital Oke ini sebetulnya punya histori sedikit ya Casio G-Shock tipe AW500 ini adalah desain analog digital pertama kali ya Nah kalau dulu itu kan G-Shock pertama kali kan modelnya kotak pokoknya modelnya nggak ada yang bulat lah Nah terus ada orang yang masih menganut ya jam itu harus bulat dong Nah dan pengennya analog karena pada saat itu kan G-Shock tuh semuanya digital jadi dibuatlah ini dibuatlah ini konsepnya jadi ini kenapa bulatnya kayak gini nggak kayak yang lain-lain karena pada saat itu mereka pengen buat konsep perfect circle makanya ini bener-bener bulat ya beda sama yang udah ada GA100 GA110 udah kemari-kemari modelnya mungkin udah ada apa ya ada banyak lekukannya lah nah ini konsepnya adalah perfect circle dan pada saat itu gimana caranya bikin G-Shock tapi walaupun mau nggak mau harus tebel ya karena resin ada sama konstruksi shock resistnya tapi tetap tipis nah inilah jadinya AW500 nah buat kalian yang belum tahu Casio G-Shock first analog digital ini dibuat pertama kalinya ya original desainnya itu tahun 1989 nah yang gua pegang ini adalah seri reissue nya yang baru keluar di tahun 2020 konsepnya hampir sama cuman bisa dibilang 90% sama cuman kalau yang dulu poros terus hands nya ini agak ke atas nah sekarang dia lebih ke center ya jadi komposisinya lebih pas dan enak dilihat dan yang bikin gua suka disini Casio G-Shock itu kan biasanya resinnya kelihatan berat ya berasanya berat gitu loh tebel kalau ini ini resin tapi gua berasanya kayak pakai jam titanium gitu loh jadi ringan banget terus nah yang beda lagi adalah kalau yang dulu dia masih pakai true DNA ya maksudnya pakai screw case ya back case nya jadi pantat puter kalau anak-anak forum biasanya ngomongnya kayak gitu itu yang konsep dibuka puter itu namanya pantat puter tapi kali ini pakai baut ya pakai stainless steel plate di belakang dengan screw nah ini yang bikin mungkin dia jadi kelasnya generic ya tapi bukan berarti ngurangin kualitasnya bukan hanya aja dia nggak pakai konsep true DNA ya dan dia ringan on hands nya seperti ini ya jadi cocok buat di wrist kecil dia juga masih pantas dipakai buat everyday use atau daily beater juga oke nah kalau movementnya sendiri kalian pasti udah tahu dong kalau movementnya G-Shock itu pasti Quartz konsepnya digital analog kalendernya udah pasti dia perpetual nah case diameternya dia di 47,7 tapi ini wear small ya jadi kalau diukur gini mungkin keliatannya gede tapi setelah dipakai seperti yang kalian lihat tadi kan enggak terlalu gede dan pas dan untuk ketebelannya ini disini cuma 14,7 mm jadi kurang lebih hampir 1,5 cm aja sih sebenarnya nah nah kalau glass materialnya sendiri ini mineral case materialnya udah pasti resin ya nah case bagnya ini screw case bag yang tadi gua bilang water resistennya 200 meter nah untuk classnya sendiri bakal jadi untuk disana sini ini enggak ada perubahan yang signifikan banget ya karena ini masih membawa konsep originalnya tapi untuk settingnya mungkin beda ya biasanya dia ada adjust kan di G-Shock disini kalau ini kalau kalian tekan disini dia buat setting independent handsnya ya jadi bisa dibilang ini bisa dual time sih jadi misalkan handsnya kemana nanti digitalnya kalian setting kemana itu bisa jadi ini benar-benar konsepnya masih old school banget ya nah untuk harganya sendiri ini yang paling nyenengin sih untuk ratio ini AW500 ini kalian enggak perlu ngerogoh kocek yang gimana-gimana masih di kisaran sejutaan sih tepatnya di 1.089.000 ya jadi masih belum sampai 1.1 mungkin udah include ongkir kali ya tapi ini masih di sejutaan kalian udah dapet ratio ini oh ya enggak cuman ini sih AW500 ini dia keluar dengan tiga varian warna ya nah ini kalau yang zaman sekarang pasti kalian suka yang ini kan tactical black ya full black tapi ini kodenya AW500BB artinya basic black tapi modelnya tactical karena dia full black sampai ke digitalnya juga negative display tapi untuk fiturnya sama ini warna klasiknya dan ini warna basic blacknya dan satu lagi nah ini yang red full rednya digitalnya juga red displaynya juga red dan lampunya juga merah oke buat kalian yang suka analog digital kalian kayaknya perlu punya ini dulu deh kalian ini the first analog digital by G-Shock jadi ini desain pertama kali ya ya jadi sebelum kalian mengenal GA100 sebelum kalian mengenal GA1100 ini duluan yang harusnya kalian kenal sebenernya dan di 2020 ini first analog digital reissue nya gak cuman ini ya nah ini adalah yang reissue semuanya resin ada dua varian warna baru tapi konsepnya gak begitu jauh daripada yang original design nah sekarang ini dia yang terbarunya ini adalah AWM 500GD 9ADR ya ini varian warna yang gold goldnya mewah banget ya nah bedanya sama yang ini apa bedanya kalau ini dia quartz ya quartz dan konsepnya gak terlalu beda jauh daripada yang lama nah kalau ini dia udah ada multiband 6 dan dia tough solar dan untuk di body sendiri case nya selain dia full stainless steel with bracelet tentunya konstruksi case nya balik ke true DNA yang tadi gue bilang pantat puter ya screw back case dan disini tertulis made in japan oke dia tough solar ya dan dia udah multiband 6 nah kalau kalendernya sendiri udah pasti tau lah dia perpetual case diameter nya ukurannya di 44,5 jadi lebih kecil ya dibanding yang resin tadi dan tapi untuk ketebalannya juga gak terlalu jauh masih di 14,2 mm nah kalau kacanya masih mineral tapi setau gua ini dia seperti dilapisin di LC coating sih katanya entah bener atau enggak tapi amannya sih gak perlu dites ya sayang kayaknya deh dan dia ini full stainless steel ya konsepnya konstruksinya dia full stainless steel yang disamping sini brush kalau di bracelet nya kalau yang bagian tengah ini ada bagian polish nya dan untuk clasp nya sendiri ini deployment ya seperti biasa so far ini favorit gua sih dan on hands nya seperti ini G-Shock tapi mewah dan desainnya juga bersejarah sih dan ini salah satu favorit gua karena warnanya gold black dengan aksen hands nya disini warnanya red elegan banget sih tapi bener-bener stunning gitu loh dan dia juga keluar tiga varian warna ya yang warnanya stainless steel tapi plate dial nya warnanya agak greys ya abu-abu sunburst gitu dan ini namanya AWM500D1A8DR spek nya masih sama cuman ada perbedaan warna aja sih full stainless steel brush and polish mengkilat banget sih mengkilat banget sih jadi disini kalau G-Shock nya bilang katanya finishing nya kalau brush itu artinya high line kalau yang polish mengkilat ini namanya mirror karena emang mengkilat banget sih sama tosolar dan dia multiband 6 back case nya sama juga true DNA pantat puter dan dia satu lagi ini nih ada yang black dial tapi masih full stainless steel jadi so far ada tiga varian warna the gold grey atau silver yang ini black yang mau berburu bisa langsung ke website kita ya karena mungkin ini stoknya gak begitu banyak kalian seleranya pilih yang mana itu selera kalian tapi yang pasti tiga-tiganya ini bagus kalau aku sih pasti pilihnya yang ini ini stunning elegance ya mungkin ada orang yang bilang norak sih tapi it's okay ini paling beda dari biasanya kalau mau main aman sih warnanya ya ini atau yang ini oke ini yang barusan tadi gue bahas ternyata dia punya 6 varian ya desain reissue dari first disok analog digital ya so kalian team yang mana yang resin reissue model yang bener-bener membawa konsep originalnya atau mungkin yang versi upgrade nya true DNA tapi full stainless steel jadi sebetulnya dua ini awalnya adalah true DNA case dari sini tapi body nya ini nah sekarang dipisah true DNA nya ini sekarang case nya ada disini versi upgrade nya yang stainless steel tapi kalau ini dia membawa konsep body nya ya sama face nya so kalian team yang mana yang resin atau yang stainless steel atau dua-duanya well sah sah aja sih yang jelas kalau kalian penggemar G-Shock terutama analog digital kalian wajib punya ini karena ini adalah desain atau konsep pertama kali analog digital dari G-Shock so kalau yang mau berburu atau yang mau lihat lihat bisa langsung ke web kita di jamtangan.com langsung berburu aja kalau mau atau mungkin via aplikasi juga bisa so happy hunting happy hunting and happy shopping oke giveaway kali ini gua bakal kasih kalian hmm G-Shock ya kalian kayaknya banyak kan yang suka G-Shock nah kali ini yang gua kasih tipenya adalah GA900A 1A9JF keren kan itu gua sendiri yang pilih dan seperti biasa ya caranya jangan lupa subscribe like terus cantumin account IG kalian atau Instagram kalian ya dan komen jam yang tadi gua review itu yang barusan gua review itu salah satunya kan pake model reissue atau reimagination ya nah jam tersebut itu original pertama kali dibikinnya pertama lahir jam itu dari tahun berapa kalian bisa sebutin ga nah gua tunggu jawaban kalian sampai 27 Mei dan selambat-lambatnya gua bakal usahain untuk bisa umumin pemenangnya di feeds YouTube kita atau bagian community atau komunitas itu tanggal 28 Mei so yang mau giveaway kali ini jangan lupa ya langsung aja komen jawaban kalian jangan lupa account IG nya dan subscribe tentunya sama like dan kalo yang bukan jadi subscriber kita juga bakal tau sih kalian udah subscribe atau belum so semoga beruntung kali ini terutama yang belum pernah dapet gua tunggu ya jawaban kalian dah oke itu tadi G-Shock rombongan ya rombongan G-Shock yang barusan gua bahas emang sih sebetulnya cuman 2 dan yang bikin dia jadi rombongan karena varian warnanya ya dan mungkin kalian baru tau kan atau mungkin udah ada yang tau kalo ini adalah design first analog digital nah kalo kalian suka bisa langsung berburu ya seperti biasa di website kita di jamtangan.com atau via aplikasi jamtangan.com juga bisa yang punya pertanyaan bisa langsung seperti biasa tulis di komen terus jangan lupa subscribe oke dan nyalain loncengnya siapa tau ntar gua pasti lagi mood buat ngadain event ya yang seperti biasa kalian tau lah so balik lagi mau yang design reissue seperti yang jadulnya atau yang versi upgrade nya full stainless steel disini pilihan kalian atau dua-duanya so sekian dulu review kali ini see you on the next video bye